Hey yo guys, welcome back to my channel and this video kita bakal bermain showcase back Minecraft Indonesia lagi Nah temen-temen, jadi di episode kali ini kita bakal men-showcase back MCPL lagi Jadi pastikan sebelum mulai videonya, belum enjoy kalo belum traktir ID temen-temen Jadi buat yang mau traktir ID, silahkan scroll aja, silahkan cek linknya di deskripsi Atau aku pin komen di bawah dan inilah orang-orang yang udah traktir, BAM! Jadi traktir ID itu semacam kayak donate, itu bisa pake OVO, Gopay, Leng aja, dan ATM semuanya bisa cuy Dan satu lagi cuy, jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel ini Biar channel ini makin berkembang dan untuk semangat lagi untuk berkarya di dunia peryurupan Indonesia cuy Mantap banget ya Dan ini aku masuk ke mapnya si Nicholas, temen-temen yang ngirimin map di Instagram Dan buat kalian yang punya map gede, luas, terus pokoknya mapnya udah luas banyak bangunannya gitu kan Dan survival pastinya, MCPA MCPC kalian bisa kirim di DM Instagram aku atau di email yang ada di deskripsi Biasanya sih aku kalo di email lebih notice temen-temennya, kalo di Instagram kan banyak yang ketutup-tutup takutnya linknya ya kan Nah kalo mau yang gak ketutup linknya, gak ketutup DM atau pesannya, kalian bisa kirim di email Oke, jadi ini mapnya Nicholas, aku download dari Instagram, dia ngasih linknya oke Jadi dia ada tekstur pack tersendiri, cuman begitu aku hapus, terus aku masukin tekstur pack yang biasa aku pake Ternyata gak bisa temen-temen, jadi aku memutuskan untuk tidak memakai resort pack guys Alright, jadi kita mulai dari mana ya temen-temennya, ini ada redstone gini apa nih Wow, wow, keren juga nih udah, kita baru masuk udah dikejutkan dengan tempat yang unik gitu Tempat main tambang ternyata ya, oke siap Oke, dan disini ada chest-chest, kita spawn di rumahnya dia guys Alright, disini banyak chest-chest random ya, seperti biasa matem itu kepo ya Wuh, ada emerald block 64, waduh dia kayaknya raja trader traveler ya Waduh, disini ada shalker, ternyata dia udah ke D-end juga Wah, ini map gede nih berarti nih, kalo udah lawan D-end berarti mapnya gede nih biasanya Oke, kita bakal ke bawah, kayaknya gak usah ya, tempat mining biasa itu kayaknya ya Oke, kita bakal langsung keluar aja disini rumah pertamanya dia, dan kita bakal langsung ke kanan aja Oke guys, jadi kita langsung aja ke kanan temen-temen disini, alright Disini ada kandang sapi, waduh disini ada kandang sapi yang sangat amat banyak Ternyata ini ya, oh ternyata tingkat Oke, ternyata ini tingkat guys, dan disini di atasnya itu ada wind, bukan windmill Ini apa sih, um, high bell, high bell, high bell, high bell gitu ya guys ya Oke, jadi kita turun aja langsung, dan ini sapinya bener-bener sangat amat diurus temen-temen ya Berarti banyak gitu hasilnya ya guys, dan di atas aku ini ada mob grinder, ada mob grinder tuh ya Disini ada mob grinder ya, typo sepertinya, dan it's work Mob grinder-nya itu it's work, mantap banget, ini dia pintar bikin mob grinder-nya berhasil Dan kita langsung aja disini dari terraforming-nya bagus, dia lebih ke tema fresh gitu Karena banyak bunga-bunga guys, dan disini ada tempat pembakaran otomatisnya Wow, ternyata ahli redstone juga, oh disini buat bakarnya, disini buat Oh, kita cek dulu, aku demen ya, kalau yang kayak gini kita cek dulu, ini apakah berhasil atau enggak gitu ya Kita cek dulu stick, kita masukin stick aja temen-temen, disini mana sticknya? Kok nggak ada ya temen-temen ya, bentar Nah, ini kita masukin raw beef aja, oke, kita masukin raw beef di sebelah sini Kita masukin 64, oke, oh ini salah, 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 salah Yang ini buat ininya, buat itemnya, dan kita taruh koal-nya di sebelah sini guys Oke, kita taruh koal-nya di sebelah sini Oke, sip, kita bakal taruh aja langsung, bam Oke, dan kita pencetin ya Oke, kita lihat, apakah aktif semuanya? Dan, yip, ini aktif semuanya guys Ini bener-bener it's work, semuanya gak ada kesalahan sedikit pun Oke, kita lanjut aja, disini ada enchanted room Enchanted table, oke, kita langsung aja Ini kenapa nih? Kayaknya dia suka banget sama iron door deh temen-temen Jadi rata-rata pintunya itu pakai iron door Atau biar zombie gak bisa masuk atau gak bisa ngejebol Dan, disini dia rajin banget enchanted temen-temen Dan enchanted-nya bener-bener sangat amat bagus Ini keren banget Wow, ini desainnya, hmm, ini kayak lebih ke kayu-kayu dan bebatuan sih Tapi disini bagus banget, ada anvil di atas dan ditahan pakai torch Ini fun fact-nya, kalau nggak salah, kalau aku ancurin torchnya dia bakal jatuh ke bawah Tapi nggak tahu, coba kalian komen di bawah Apakah kalau mata mancurin torchnya itu jatuh atau nggak si anvilnya ya temen-temen ya Coba kalian komen di bawah guys, oke Kita langsung aja keluar, lanjut, cari bangunan-bangunan lain Dan ini suka banget aku sama tengahnya asli Tengahnya itu keren banget, kayak ada setaman kecil gitu Jadi tuh, ngeliat mapnya itu gak bosen temen-temen Jadi ini ibarat kita map MCP paling gak bosen gitu ya, waduh Oke, jadi kita lanjut aja disini ada pertanian wortel dan beetroot Wow, apakah ini otomatik, kayaknya ini masih manual guys Iya, ini masih manual, nanamnya masih manual, jadi ya, ya masih manual Oke, kita lanjut aja disini ada tempat AFK fishing Wow, MCPE 2, oke Jadi ada tempat AFK fishing, kalau ke bawah itu bisa AFK fishing ya guys ya Orek, kalau kita lanjut disini ada redstone-an apa nih Wow, kayaknya ada zero tick nih, kita lihat dulu ya Kita lihat dulu dan ini gak ada itemnya, jadi gak jalan ya Apakah ada tombol-tombol tersendiri gitu yang bisa dinyalakan atau diaktifkan Sepertinya gak ada, jadi aku bakal taruh item aja Di sebelah sini aku bakal taruh red, red, nether brick aja Sini ya, harusnya sih berhasil temen-temen ya Hmm, oh ini gak jalan kayaknya ada yang salah deh Hmm, apa ya ini, hmm, kita cek-cek dulu apa yang membuat dia gak jalan temen-temen Apakah tidak ada, oh kayaknya gak, oh kayaknya gak ada redstone-nya deh Nah, kan, ini juga, nah, tuh aktif kan Ini baru aktif, mantap Ini zero tick gitu guys, jadi kayak zero tick gitu Jadi harus dipancing pakai redstone dulu Baru dia bisa berhenti guys Hmm, oke menarik Tuh, dia kalau ada redstone 2, jalannya sesuai ini nih Apa, gantian gitu Jadi kalau mau sih pakai redstone 2 kayak gini, bagus sih Cuman ini kecepetan kayaknya deh Hmm, harus dimasukin itu kayak 6, 5, 9 Jadi kayak nunggu ditumbuh dulu Ya, kurang lebih kayak gitu ya guys ya Untuk tanaman yang kayak gitu, mungkin kalau salah ya Mohon maaf, karena Mungkin sistemnya beda gitu kan, aku gak ngerti gitu Tempat hasil melalui pintu belakang Farm wall domba otomatis Oh ini, jadi kita cuma lihat wall-nya aja Cuman kalau mau lihat hasilnya Kita harus melewati pintu belakang temen-temen Jadi ada pintu belakangnya disini Nah, ini nih Untuk melihat tempat menuju penghasilan wall tak terbatas Oke, kita lihat Apakah hasilnya itu banyak gitu Wow Ini anak pinter loh guys Untuk bikin sistemnya tuh berhasil gitu Ini anak pinter redstone ya Ini salah satu minecrafter MCPE yang pinter redstone juga Menurut aku ini bener-bener dia bikin sistemnya Yang sangat amat bagus gitu menurut aku ya Oke, itu disini ada sugar cane juga ya Sugar cane otomatis Disini farm-nya itu Seperti biasa pada umumnya Cuman hasilnya itu ditaruh di sebelah sini guys Jadi ada sugar cane-nya Dia bikinnya tuh yang simple Cuman work gitu loh Bagus ini Anak-anaknya ini tuh keren gitu Oke guys, jadi kita lanjut aja ke bangunan selanjutnya Disini tuh ada Apa ini guys? Hmm Ini tuh apa gitu ya? Oh bambu, bambu Ternyata ada zerotiknya Ada yang gak zerotik juga ternyata ya guys ya Oke Gak apa-apa Kita lanjut aja Disini tuh ada Oh ini kayaknya ini nih ya Apa namanya melon-melon gitu ya Ada keliatan tuh Nah ini watermelon dan melon Alias melon biasa gitu ya Oke, disampingnya ada pumpkin-nya guys Seperti biasa Kalau ada melon Pasti gak jauh-jauh ada si pumpkin temen-temennya Nah ini dari sini ya Kalian bisa lihat loh hasilnya ditaruh sini guys Oke, siap Ini kalau gak salah episode 30 deh Kalau aku Saya ingat aku ya temen-temennya Dan disini ada kale farm yang Sangat amat banyak guys Ini keren menurut aku ya Menurut aku keren karena Oh dia sistemnya pake ice loh Jadi setiap kelpnya Kelpnya numbuh temen-temen Jadi setiap kelpnya numbuh dia Apa namanya Ngalir ke sebelah sini Dan jatuh ke sebelah chestnya Wow Sangat amat epic menurut aku ya guys ya Ih mantep buat asli mimap Oke, oh ada rumah tarzan ya ternyata ya Rumah pohon dan ada burung parrotnya Oh siap Ternyata ada burungnya temen-temen di atas Oke, kita cek dulu ya Kita cek dulu Oh ini trapdoornya harus diginiin kah Oke, siap Dan Oh ini burungnya Ada franskis Ada Oke, gak ada namanya satu lagi ya Oh, kirain ada redstone nih Ini rumah pohonnya dia Bagus Karena padet diisiin barang-barang juga ya Keren juga Disini ada kaktus farm Kita lihat hasilnya Kaktus farmnya Eh, oke Oke Kita lihatnya hasilnya dari luar kah Oh, gak bisa lihat hasilnya ya Harus dari sini kah Wow, lihat hasilnya dari mana temen-temen Aku gak tau nih Hmm Oke Aku kayaknya dia lupa untuk tempat naruh hasilnya Atau ditutupin kaca I don't know Kenapa dia naruh kaca disitu Dan disini ada kandang pig Piggy Wow, piggynya sukses ya Makmur ya Rame banget gitu ya Oke Kira-kira Oh, ini ada tower tinggi banget cuy Kalau gak salah Tadi aku ngeliat yang namanya itu slime farm Cuman Belum dulu ini apa dulu nih Tempat villager dewasa berkumpul Oke Disini ada tempat Villager-villager yang dia build temen-temen Dan kumpulnya disitu Oh, ternyata disini ada villager breeder berarti ya Hmm, di atas itu ada kucing ternyata Bukan villager breeder Jadi Kucingnya itu selalu ada di atas temen-temen Disini Ada sistem pemindahan villager Dan ini villager breedernya baru nih Nah Ini villager breedernya Baru nanti dia alirin ke tempat sana tadi guys Dan Ini apa nih temen-temennya Tempat villager trading hall Oke Kita lihat trading hallnya di bawah ya Oh Oke Di bawah guys Ternyata Oke Kalian buat yang mau jalan-jalan di mapnya dia Bisa kok Nanti aku taruh linknya di deskripsi ya temen-temennya Lah Ini gak bisa keluar dong Kalau kayak gini caranya Oke Kita hancurin sebelah sini aja Karena kita gak bisa keluar temen-temen Dan kita taruhin stone breaknya lagi Oke Mantap Kita bakal lanjut ke Mapnya dia jalan-jalan Kalau gak salah aku liat slam farm deh tadi deh Dimana ya slam farm Uh Bentar-bentar-bentar-bentar Ternyata ada bangunan epic di sebelah sana guys Nah Ini slam farmnya ya Ternyata ini ada slam farmnya disini Cuman itu apa Itu keren banget sih Asli Cuman kita kesini aja dulu Karena Uh ada redstone ya kah Uh Oke Kirain ada redstone nya Ternyata tidak ada apa-apa Dan Ini Slam farm yang paling melelahkan Untuk dibuat Alas ya boy Yee Yee Tempat pengamatan slam farm Oke siap Oh jadi tuh katanya dia paling capek buat slam farm guys Hmm Kita liat Secapek apa dia buat slam farm ya Ini apa nih Ada lever disini Hmm Oh buat berhentiin kapalnya kali Eh Apa keretanya kali ya Uh Slam barnya it's work guys Banyak banget slam farmnya ternyata Wah ini tempat hasil dia gali-gali Ditaruh sini ya temen-temen Ini Daryl survival Memang mantep banget ya Capek Mantis dicape ya Ini pake iron bar Wah Ini kayak sultan iron nih temen-temen ya Kayaknya dia sultan iron nih temen-temen ya Ini minecrafter yang sangat sultan iron nih Kayaknya ya Coba kita Cek iron golem ya Kayaknya sih itu tadi iron golem guys Kalau gak salah liat ya temen-temen ya Oke Kita tutup aja ditaruh lebih dahulu Dan kita bakal langsung aja kesini Ini yang bener-bener membuat Matem tuh terpukau Dengan mapnya dia ya temen-temen Anjay terpukau gak tuh Dan Si Kita bakal liat hasilnya Apakah ini iron golem Dan Yep Ini bener ini iron golem Ini sultan iron ya temen-temen ya Sultan iron banget Why Ini sistemnya keren banget guys Ini keren banget sistemnya Dan dia pake sistem villager Wah ini keren banget Asli mapnya Mantep banget sih Kalian wajib coba temen-temen ya Disini ada stone generator yang Kayak maafin buat ya temen-temen Yang bang maafin buat tutorialnya Ini dia masih bakal sistem yang sama Dan Ini apa nih guys Wow ada rumah kecil Untuk hiasan kayaknya ya mungkin Ini kayak pedesaan gitu Tempat camping Nah ya gak sih Ini apa nih Aku Oke siap Ini kayak tempat camping gitu Disampingnya ada iron golem Itu bagus sih Lebih soft terlihatnya ya Oke Kayaknya Ada lagi gak yang belum ke showcase ya temen-temen Oh nether portal Coba Kita pengen masuk ke nether portalnya dia Apakah panelnya dihias Kayaknya sih ini Dia rajin-rajin hias nih guys Coba kita masuk aja ke dalam temen-temen ya Oke Dan setelah aku masuk Disini ada redstone-redstone gitu ya Kayak ada darahan mungkin ya Disini ada redstone-redstone gitu Kalau kita naik ke atas Set Kita naik ke atas Apakah ada hiasannya Dan ternyata Tidak temen-temen Jalan menjadi tempat nether forest Hati-hati Saat melalui jalan ke nether forest Oh ini menjalankan nether fortress Jalan portal ke arah jungle Ke stronghold Jalan ke village Oke Dia udah bikin jalan untuk Buat ke portal-portal yang dia mau Seperti jungle gitu-gitu Cuman Dia belum menghias nether tunnelnya guys Jadi belum Mungkin belum ada waktu Mungkin di next bagi-bagi map Dia udah Ngehias nether portalnya guys Oke guys Jadi kita udah masuk lagi ke mapnya Ini apa nih ternyata Sebelum melakukan Sebelum melakukan Breeder villager Trapdoor OAK Harap ditutup Dan jika sudah selesai Buka kembali trapdoornya ya Oke Have fun aja Katanya tuh Wih Oke Kayaknya semua mapnya Udah kita showcase temen-temen Jadi kayaknya Socase mapnya Sampai sini aja dulu Kalau misalkan ada yang kelewat Yang mohon maaf Jadi thank you buat yang udah nonton Jangan lupa dikasih like, comment, dan subscribe Kita bakal jumpa lagi di video-video Selanjutnya guys Bye-bye Thank you Bye sub indo by broth3rmax